Pendekar muka buruk jilid 18. Tatkala menyaksikan kedatangan kedua orang kakak beradik itu, sambil tertawa, petapa nelayan dari sungai Kang Chiu segera berkata, Siaw Hiap, pakaian nelayan yang kau kenakan sudah sepantasnya kau kembalikan lagi kepadaku, dua buntalan itu adalah milik kalian, pergilah kalian tukar pakaian lebih dahulu. Sementara istrinya Simpeng menarik tangan bocah kecil itu dan berkata sambil tertawa. Dia merupakan anakku yang paling kecil, bernama Tian Sim, ku harap di kemudian hari Siaw Hiap bisa ikut menjaga keselamatannya. Oh 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 tentu saja jawab Giam Minko cepat. Pandangan matanya segera dialihkan ke wajah petapa nelayan dari sungai Kang Chiu suami istri, dari meti mereka yang membengkak, cepatlah diketahui bahwa semalaman mereka tidak tidur, bahkan melakukan perjalanan cepat menuju perkampungan keluarga Sim untuk mengambilkan buntalan kainnya, buru-buru ia bertanya. Ciam Pue banyak terima kasih atas kebaikan kalian, untuk bersusah payah mengambilkan buntalan pakaian ku, kau pasti lelah bukan? A-a-a-siaw hiap jangan berkata begitu, sudah sepantasnya kalau kami mengembalikan buntalan pakaian itu bagimu sahup petapa nelayan dari sungai Kang Chiu dengan cepat. Begitulah, setelah bersantap pagi, maka Giam Minkok dengan membawa adiknya segera berpamitan kepada semua orang dan berangkat meninggalkan rumah penginapan itu. Bukit Kong Tusan terletak di tengah kelilingan bukit barisan yang memanjang sampai beratus-ratus li jauhnya, pemandangan alam di tempat itu indah permai dan menarik hati. Di atas bukit itu terdapat sebuah kolam kecil yang dinamakan kolam Xiao Tian Li, airnya jernih dan dingin sekali, berhubung letaknya di di tengah bukit konglosan yang sukar dicapai manusia, malah hampir tak ada manusia yang berhasil mencapai tempat itu. Sejak beberapa bulan berselang, di sekitar kolam itu seringkali muncul dua orang pemuda yang berusia antara sekitar lima belasan yang berkeliaran di tempat itu, walaupun batu cadas berserakan di mana-mana, tapi dalam pandangan kedua orang itu, tempat tersebut merupakan tempat paling baik untuk melatih ilmu silat. Tak usah diterangkan lagi, kedua orang itu bukan lain merupakan jago muda kita, Giam Minkok beserta adiknya, Giam Minkian. Mereka berlatih tekun setiap hari, kalau malam duduk bersemedi, kadang kalau siang berlatih jurus, tanpa terasa beberapa bulan sudah lewat tanpa terasa. Suatu ketika mereka sedang beristirahat setelah berlatih tekun, tiba-tiba Giam Minkok berseru dengan hati terkejut. Saudaraku ketika masuk ke gunung dahulu, waktu menunjukkan musim gugur, dan kini telah mulai musim panas, padahal janji kita dengan orang-orang sembilan partai dan tiga perkumpulan besar akan diadakan pada bulan Tiong Ciu di Bukit Gobi, sementara nenek IPO belum ketahuan kabar beritanya, maka aku harus pergi mencari jejaknya. Ia berhenti sebentar untuk tukar napas, kemudian sambungnya lagi. Selama beberapa bulan ini, kau telah berhasil menghapalkan semua pelajaran silat yang tercantum dalam kitab Pusaka Cing K.H.U. Hunpit, kendatipun untuk mencapai kesempurnaan masih selisih jauh, namun ku rasa untuk mencapai keadaan itu kau tak perlu terlalu tergesa-gesa, berlatihlah beberapa tahun dengan tekun dan selama itu janganlah kau tinggalkan kolam Siaw Tiansi ini barang setapak pun. Engkoh kok, aku ingin ikut denganmu Rengek Giam Min Kian dengan cepat. Tidak, kau harus tetap tinggal di sini untuk menyempurnakan ilmu silatmu yang baru kau pelajari dari kitab Pusaka Cing K.H.U. Hunpit, Bila urusan telah selesai, aku pasti datang kemari untuk menjemputmu. Engkoh kok seru Giam Min Kian kembali dengan suara lantang, bukankah kau telah mengatakan kalau ilmu silat yang kumiliki pada saat ini sudah cukup kalau digunakan untuk membunuh bangsa tua itu? Kenapa sekarang kau malah tak mengijankan aku untuk mengikutimu? Oh adik Giam, aku khawatir setelah kita kehilangan jejak bangsa tua itu, ia pergi berguru kepada orang yang lebih pandai lagi atau mengundang pengawal yang lihai buat melindungi keselamatan jiwa anjingnya, jika sampai begitu, bukankah keselamatan jiwamu jadi terancam? Meskipun niat Giam Min Kian untuk mengikuti abangnya terjun ke dunia persilatan besar sekali, namun setelah dinasehati oleh abangnya, dia pun menyadari bahwa mara bahaya selalu mengancam dari segala jurusan dan bila memang tak mempunyai persiapan memang sangat berbahaya, maka terpaksa ia menyaut. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkan nasihat engkoh kok dan tetap berlatih tekun di sini, tapi sampai kapankah engkoh? Kok baru akan kembali ke sini untuk menjemputku? Kurasa selewatnya bulan 9 tanggal 9 mungkin aku sudah akan tiba di sini, atau paling lama sebelum akhir tahun aku tentu sudah menjemput dirimu, tapi kau jangan terlalu mengharapkan, sebab banyak urusan yang sukar diduga sebelumnya, andai kata waktu itu kebetulan aku berhasil mendapat tahu akan bajangan tua itu, atau tanda terang menunjukkan sana keluarga ku, tentu saja aku harus menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki sampai jelas, dengan sendirinya kedatanganku pun mungkin jauh lebih terlambat lagi. Baiklah. Kalau sampai akhir tahun kau belum juga datang, maka aku akan terjun ke dalam dunia persilatan untuk mencarimu. Baiklah kalau begitu kita tentukan kod rahasia bila hendak berjumpa nanti. Malam itu mereka merundingkan tentang tanda rahasia itu dengan seksama, kemudian setelah membereskan buntalannya maka pada keesokan harinya sebelum Fajar menyingsing ia sudah berangkat turun dari bukit. Oh, 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 oh. Kemana aku harus pergi ingatan tersebut berkelebat di dalam benaknya, enaknya pergi ke perkampungan keluarga Sim atau? Sesudah termenung beberapa saat lamanya, akhirnya pemuda itu mengambil keputusan untuk berangkat ke perkampungan keluarga Sim, Menurut jalan pemikirannya, andai kata perkiraannya Suto Hang telah berkunjung ke perkampungan tersebut, maka berarti pula dia sudah mengetahui akan pertemuan para jago yang akan diadakan pada bulan Tiong Chu nanti, sebaliknya kalau Suto Hang belum ke sana, maka ia bisa mencari tahu kira-kira tempat manakah yang biasanya dikunjungi iblis perempuan itu, kemudian baru pergi mencari jejaknya. Setelah mengambil keputusan, berangkatlah pemuda itu menuju kerah ke perkampungan keluarga Sim. Beberapa hari kemudian sampailah Giam Minkot di depan ke perkampungan keluarga Sim, sementara Senja telah menjelang tiba, suasana di luar perkampungan maupun di dalam nampak sepi dan tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Ketika ia masuk ke dalam pintu gerbang perkampungan itu, terlihatlah lumut hijau tumbuh di mana-mana, ilalang tumbuh amat lebat dan tinggi-tinggi atau dengan perkataan lain tempat itu sudah lama tidak berpenghuni. Apa yang telah terjadi di sini pikir Giam Minkot dengan perasaan terperanjat, apakah anggota keluarga Sim telah dibantai orang atau mungkin mereka telah pindah dari sini? Dengan perasaan penuh dengan tanda tanya dan ingin tahu, pemuda itu menghimpun tenaga dalamnya untuk menjaga diri, dan selangkah demi selangkah masuk ke dalam perkampungan itu. Ketika kakinya melangkah masuk ke dalam ruangan tengah, tiba-tiba, was. Segerombolan burung merpati terbang keluar dari ruangan. Giam Minkot yang sama sekali tak menduga akan kejadian itu, dengan perasaan kaget segera menarik tubuhnya dan menyembunyikan diri di balik pintu, sementara hawa murninya dipancarkan untuk melindungi seluruh badan. Setelah mengetahui apa yang terjadi dan merasa yakin kalau dalam ruangan tak ada hal yang aneh, maka dengan langkah lebar pemuda itu melanjutkan perjalanannya kembali ke ruang tengah. Di tengah ruangan di atas tembok, tergantunglah selembar kertas biru yang amat besar, di atas kertas tadi tertulislah beberapa huruf besar berwarna putih, tulisan itu berbunyi demikian. Apakah kau sudah datang? Walaupun tulisan itu sangat sederhana dan tidak keandahannya, namun di tengah suasana yang sunyi tak berpenghuni, tulisan tadi mendatangkan suasana seram yang mendirikan bulu Roma. Kurang ajar, siapa yang sengaja menempelkan tulisan tersebut di sana guna menakut-nakuti diriku umpat Giam Minkok dalam hati kecilnya. Kembali dia menghimpun segenap kekuatan tenaga murninya untuk melindungi badan, kemudian dengan langkah lebar ia meneruskan perjalanannya memeriksa setiap sudut ruangan. Setiap ruangan dan setiap kamar telah diperiksanya dengan seksama, semua perabot masih utuh seperti sedia kalah, namun tiada tanda kehidupan ada di sana. Kalau dikatakan penghuninya sudah pindah ke tempat lain, hal ini tak mungkin terjadi, sebab semua pakaian dan perabotan masih utuh berada di sana, dibilang menyingkir untuk sementara waktu. Kenapa begitu lama belum juga kembali sebaliknya kalau mereka telah dibasmi orang, tiada tanda-tanda perkelahian di sekitar tempat itu. Untuk beberapa saat lamanya pemuda yang mendapat julukan sebagai bocah ajaib bermuka seribu ini termenung tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sesaat kemudian, pemuda itu mengambil kesimpulan bahwasannya tuan rumah dari perkampungan itu kebanyakan sudah mengungsi menghindar dari musuh yang mereka hadapi, sehingga mereka tak berani kembali ke sana. Dengan perasaan berat, pemuda itu kembali melanjutkan perjalanan ke ruang belakang, siapa tahu baru saja ia keluar dari tembok perkarangan belakang, mendadak matanya terbelalak lebar dan hatinya amat terperanjat. Rupanya di belakang tembok perkarangan merupakan sebuah hutan, di dalam hutan itulah kerangka manusia berserakan di mana-mana. Meskipun jumlah yang pasti tidak diketahui, tapi sedikit banyak ada 50 lebih, sebenarnya pemuda itu hendak mencari petapa nelayan dari sungai Kang Chiu, setelah menjumpai keadaan tersebut, ia segera menghentikan langkahnya dan kembali melakukan pemeriksaan dengan seksama. Di samping tulang manusia yang berserakan di atas tanah, tampaklah senjata tajam berhamburan di sana sini, kurungan senjata dan puluhan pedang telah berkarat semua, dari sini jelas senjata yang dipergunakan tidak nampak senjata yang biasa digunakan oleh orang kenamaan. Suatu ketika, dari atas sebuah pohon yang patah dan tumbang jadi dua bagian ia melihat percikan cahaya tajam yang memancar dari sebuah kepingan baja. Giam Min Kok segera mendekati kepingan baja itu lalu dicabutnya dari tempat semula, apa yang terlihat ternyata merupakan kepingan baja dari tangkai panji kecil yang telah usang, dia kenali panji usang itu sebagai panji pembotot sukma dari perkumpulan Suhepang, tanpa terasa dengan suara gemas ia berseru. Bangsat Jahanam ternyata perbuatan ini dilakukan oleh kawan bajingan itu. Dari hasil penemuannya ini, pemuda itu sudah menduga bahwa penyerbuan itu pastilah dilakukan oleh orang-orang dari perkumpulan Suhepang untuk menuntut balas sakit hati orang-orang itu di masa silam. Mungkin serbuan mereka diketahui oleh orang-orang yang berada di perkampungan dan mereka segera mengundurkan diri ke dalam hutan, maka di situ meletuslah sebuah pertarungan yang seru. Dari bekas-bekas pertarungan yang masih tersisa dan ditinjau pula dari kutungan panji pembot sukma itu, bisa dibayangkan betapa sengit dan ramainya pertarungan itu. Teringat akan bencana yang menimpa ke perkampungan keluarga Sim, diam-diam pemuda itu merasa sedih dan ikut merasa bertanggung jawab, karena bagaimanapun juga seandainya tidak. Terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan Sim Sohsia menculik adiknya, diam-diam, maka pihak keperkampungan keluarga Sim tak akan sampai mengikat permusuhan dengan orang-orang dari perkumpulan Suhepang. Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh jagad, mendadak terdengar suara gelak tertawa yang aneh dan panjang berkumandang keluar dari dalam hutan. Begitu seram dan tajamnya suara tertawa itu sehingga menyerupai jeritan setan di tengah kuburan, Giam Minko terperanjat hingga bulu kuduknya tanpa terasa pada bangun berdiri. Dengan cepat si anak muda memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengamati suara tertawa aneh itu, kemudian sambil membentak keras, ia menerjang ke arah mana berasalnya suara tersebut. Ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya, pemuda itu meluncur ke depan, tapi ketika ia sudah tiba di tempat mana berasalnya suara tertawa tadi ternyata tak nampak sesosok bayangan manusia yang berada di situ, sebaliknya dari arah belakang bergema pula suara tertawa panjang yang dingin Dina menyeramkan. Dengan kepandayan sakti yang dimiliki Giam Minkok sekarang, seharusnya tak mungkin ada manusia yang dapat mendekati tubuhnya tanpa diketahui olehnya, tapi dalam kenyataannya ia tidak berhasil menemukan apa-apa, bahkan suara tertawa yang muncul dari arah belakangnya pun tidak dirasakan olehnya, itu berarti kepandayan yang dimiliki lawannya berkali lipat lebih dasyat dari kepandayan yang dimilikinya. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, jangan-jangan bukan manusia, tapi setan. Tapi ingatan lain dengan cepat menyanggahnya. Mana mungkin setan, di kolong langit ini tak ada makhluk yang disebut setan. Dengan cepat ia memperhatikan baik-baik, kemudian sambil tertawa dingin serunya. Sahabat, kalau kau berani menggodaku, semestinya kau berani pula muncul di hadapanku HMM, lebih baik kau tak usah berpura-pura menjadi setan atau menyaru jadi malaikat, aku tidak percaya dengan segala macam permainanmu itu. Gelak tertawa aneh itu bukannya berhenti, malahan kian lama suaranya kian berkembang tajam, seolah-olah ada beribu-ribu setan yang menjerit bersama-sama. Giam Min Kok semakin naik pitam, serunya. Kurang ajar, rupanya sebelum memberi pelajaran kepada kalian, kamu semua tak akan menunjukkan diri. Dengan hati mendongkol dan penasaran, pemuda itu duduk bersila di atas tanah, dia mengambil dua kerat tulang manusia yang berada di sisinya. Sementara itu dengan diam-diam Giam Min Kok berdoa dalam hati. Sahabat yang tulangnya kuambil, aku tak tahu siapakah kau sebenarnya dan ku rasa kau pun tak tahu siapakah aku, Maka sekarang ku beritahu bahwa aku bernama Giam Min Kok ku harap kalian semua yang berada di alam bakah sana bersedia memberi bantuan kepadaku, Berilah petunjuk kepadaku sehingga dengan tulangmu ini aku bisa membalaskan dendam bagi kematianmu itu, Engkau tentu tak akan menyalahkan diriku bukan? Tulang manusia itu disilangkan di depan dada, Hawa murninya diam-diam dihimpun ke dalam telapak tangannya dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, Andai kata pihak lawan berani munculkan diri, Niscaya akan gunakan tulang itu buat melancarkan serangan. Dalam pada itu, gelap tertawa yang sangat aneh itu kian lama suaranya kedengaran makin dekat, Seketika mendengar seolah-olah suara itu muncul dari sisi telinganya, bukan hanya begitu saja. Gahkan di sekeliling tubuhnya seolah-olah mulai digulung dan diliputi segumpal hawa dingin yang aneh. Giam Min Kok tetap bersikap tenang, menunggu suara tertawa itu sudah benar-benar dekat sekali jaraknya, Dengan tempat di mana ia berada, tiba-tiba sambil membentak keras pemuda itu meloncat ke tengah udara, Sepasang telapaknya diayunkan ke depan dan hancuran bubuk tulang yang berwarna putih itu Bagaikan beribu-ribu buah batu kerikil dengan dasyatnya menyambar ke depan dan mengurung daerah seluas beberapa tombak di sekitar tempat itu. Sereet sesosok bayangan menyelinap di antara tebaran bubuk putih dan meluncur menjauh tempat itu. Begitu cepat bayangan tubuh itu menyelinap sehingga sulit diikuti oleh pandangan mata, Andai kata Giam Min Kok tidak memiliki ketajaman matu yang melebih orang biasa, Sudah pasti ia akan kehilangan jejaknya. Sebagai seorang ahli silat yang sudah menguasai penuh kepandayan silatnya, Sudah tentu pemuda itu tak mau melepaskan musuhnya dengan begitu saja, Sambil mementak keras, sepasang tangannya mendayung ke belakang, Dengan kecepatan yang tak kalah cepat dari lawannya ia menyusul ke depan kemudian melepaskan satu pukulan dasyat ke arah batok kepala lawannya. Bla'a'a'am Benturan keras yang menggelegar di angkasa menimbulkan angin berpusing yang menerbangkan pasir dan debu. Bukannya terluka, bayangan tubuh itu justru memanfaatkan kekuatan pukulan itu sebaik-baiknya, Hanya dalam sekejap saja ia sudah berada tiga tombak jauh lebih ke depan. Giam Min Kok tertawa dingin, dengan cepat ia menyusup ke samping, Kemudian dengan memotong jalan ia menghadang tepat di hadapannya, Sambil tertawa dingin ia berkata, Hehehe, 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 kau sudah tak dapat kabur lagi dari cengkeramanku, Kuharap kau bersedia memberitahukan siapakah namamu. Orang yang berada di hadapannya itu merupakan seorang kakek tua yang berperawakan kurus dengan jenggot panjang terurai kedada, Sepasang matanya bersinar tajam namun paras mukanya tak tampak bengis. Ketika mendengar serua tersebut, ia segera tertawa dan menjawab, Siapa namaku rasanya kau tak perlu tahu, Dari kepandaian sakti yang kau pelajari dari kitab cingkaha uhunpit Serta ilmu perkut keng dari selat umunia yang kau campurkan ke dalam kepandaian tersebut, Bisa kuduga bahwa kau pastilah si bocah ajaib bermuka seribu Giam Min Kok, Benar bukan? Diam-diam Giam Min Kok merasa sangat terperanjat Karena pihak lawan dapat menebak secara jitu kedua kepandaian silat yang diperagakan olehnya, Dalam hati pikirnya. Manusia ini bisa mengetahui kepandaian silat yang kugunakan, Itu berarti dia memiliki pengetahuan yang luas sekali, Jangan-jangan dialah yang melakukan pembantaian di dalam keperkampungan keluarga Sim, Jika tidak kenapa ia berada di sini dan bermaksud menakut-nakuti diriku? Berpikir sampai di situ, dengan nada gusar ia segera menjawab, Kalau benar memangnya kau mau apa kenapa kau menyeru? Sebagai setan dan menakut-nakuti orang? Hehehe, 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 kenapa aku harus menyeru jadi setan? HMMM barusan bukankah kau berteriak-teriak macam setan untuk menakut-nakuti diriku? Dan engkau ketakutan? HMMM, aku ketakutan huuhuh, jangan mimpi di siang bolong, Orang lain mungkin bisa takut melihat tingkah lakumu itu, Tapi, aku, oh 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 jadi kau tak takut Baiklah kalau begitu, silahkan berpaling dan lihatlah ke belakang. Tanpa curi gagia Mingkok segera berpaling ke belakang, Tiba-tiba saja ia menjerit kaget dan segera meloncat tiga tombak ke samping. Kiranya sewaktu ia berpaling itulah tampak sesosok tengkorak manusia Yang memancarkan cahaya keemas-emasan berdiri hanya dua tombak di belakang tubuhnya. Pada saat itu sapasang telapraknya telah dibentangkan siap melakukan tubrukan. Menghadapi kemunculan tengkorak yang sangat aneh dan luar biasa ini, Kendatipun ia berilmu silap tinggi, tak urung dibuat terperanjat juga. Ketika ia melompat ke samping untuk menghindarkan diri itulah, Tiba-tiba tengkorak emas dan kakek aneh itu bersama-sama mengayunkan tangannya ke depan, Dan mengumpulah segumpal kabut kuning yang sangat tebal. Jangan lari bentak diam Mingkok sambil menerjang ke muka, Sepasang telapraknya diayunkan ke depan, Membuyarkan kabut kuning yang sangat tebal itu. Namun ketika kabut kuning tadi berhasil dilenyapkan, Ternyata dua sosok bayangan orang itu sudah lenyap tak berbekas. Pemuda itu jadi sangat mendongkol sekali, Ia segera meloncat ke pohon dan mengawasi daerah sekitar tempat itu, Kemudian ia berlari mengitari hutan tersebut sampai beberapa kali, Namun jejak orang itu tetap tidak ketahuan. Dari kemunculan dan kepergian seng kakek aneh tersebut yang sama sekali tak terduga itu, Timbulah perasaan curiga dalam benak diam Mingkok, Ia segera berpikir, Sungguh aneh tingkah laku mereka itu, Kenapa sebelum sempat berbuat sesuatu mereka sudah kabur? Padahal bila ditinjau dari kepandayan ilmu silat yang dimiliki kakek itu, Jelas kepandayannya tidak berada di bawahku, Ditambah pula dengan kemampuan tengkorak emas itu, Bila sampai terjadi bentrokan, Siapa menang, Siapa kalah sukar ditentukan, Jangan-jangan mereka itu mempunyai maksud buruk atas diriku? Berpikir sampai di sini, Ia segera tertawa dingin sambil berseru, HMMM dua orang kurcaci yang pandai melihat gelagat, Kalau nanti lain kali sampai bertemu kembali, Aku tentu tak akan melepaskan kalian berdua dengan begitu saja. Setelah berdiam sejenak, Akhirnya dia bersuit nyaring dan secepatnya meluncur ke arah sungai. Di kalah bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan, Dari balik hutan berkumandang suara laa napas panjang disusul seseorang berkata, A.A.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I Dan lebih lantang juga menghela nafas dan menyambung. Selama manusia durjana itu belum dibasmi, aku tentu tak bisa hidup dengan tenang, aai kapan bangsa cilik itu bisa dibasmi dari muka bumi ini. SSSTT jangan berisik, ia kembali lagi, bisik orang yang satunya dengan suara yang lirih. Baru saja kedua orang itu menyelesaikan kata-katanya, dari luar hutan telah berkumandang suara desiran baju yang tersampok angin menggema tiba. Orang itu bukan lain adalah Giam Minkok yang muncul kembali setelah meninggalkan tempat itu, tapi dia tidak masuk kembali ke dalam hutan yang penuh dengan kerangka manusia itu, tapi langsung melewatinya dan kian lama suara sampokan ujung bajunya terdengar makin lirih, sehingga akhirnya lenyap dari pendengaran. Setelah pemuda itu lenyap dari pandangan, dari dalam hutan perkutulim menggema lagi suara helaan napas panjang, yang disusul seseorang berkata kembali. Mari kita pulang dahulu bagaimanapun juga tak sia-sia kita menunggu sampai beberapa bulan di sini, sekarang kita telah mengetahui sampai dimanakah kepandayan silat serta tenaga dalam yang dimilikinya, menurut dugaanku dia pasti akan berdiam dalam perkampungan malam ini, dan bisa jadi dia akan meniru kera kita dengan menanti kelinci masuk jebakan, Oleh sebab itu kita tak boleh sampai terjebak ke dalam perangkapnya, sehingga jejak kita ketawan. Bocah itu biarpun masih muda, tapi sangat licik dan banyak akal busuknya, apakah Ciam Pue tak mampu untuk merobohkan dirinya tanya orang yang lain dengan suara yang amat lirih. Jangan kebaurkan seni menangkap di saat permulaan dan memukul rumput mengejutkan ular menjadi satu, karena hal ini merupakan dua kejadian yang berbeda, ayuh berangkat kenapa kita mesti terburu-buru. Beberapa saat kemudian di luar pintu perkampungan keluarga Sim telah muncul seorang pemuda yang memasuki perkampungan itu dengan langkah yang amat lirih, ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan sedemikian rupa, sehingga ketika menyusup masuk ke dalam ruangan, sama sekali tak menimbulkan sedikit suara pun. Rupanya pemuda itu sudah hafal sekali dengan selas-sela bangunan dalam keluarga Sim, dengan langkah yang enteng dan cekatan ia menyusup masuk ke dalam sebuah kamar, lalu menutup jendelanya dan membaringkan dirinya di atas sebuah pembaringan, lalu gumannya seorang diri. Setan bajingan yang licik dan tak berani ketemu orang, malam ini si Oya pasti akan memakan kalian berdua untuk memperlihatkan paras muka aslimu. Pemuda itu bukan lain bocah ajaib bermuka seribu giam min kok adanya. Untuk memancing musuhnya ia telah berlarian lebih dahulu ke tepi sungai, kemudian baru berbelok menuju ke arah perkampungan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling lihai. Sambil membaringkan diri di atas pembaringan, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat, sementara telinganya dipasang baik-baik, andai kata ada orang yang mendekati perkampungan itu, maka kehadiran mereka pasti tak akan lolos dari pendengarannya. Ia rela menahan lapar dan kembali ke perkampungan keluarga sim untuk memasang jebakan serta menunggu kedatangan musuh, sebab ia dapat menduga pada akhirnya pihak lawan pasti akan kembali ke sana, terbukti selama beberapa bulan lama mia mereka bersembunyi di sana dengan sabar sambil menantikan kedatangan sim suami istri. Malam begitu sepi, tiada kedengaran sedikit suara pun di sekitar tempat itu. Angin berhembus sepoi-sepoi menggoyangkan ranting dan pepohonan, kecuali bunyi jangkerik, tiada kedengaran suara apapun. Tiba-tiba, seraaet. Di tengah kesunyian yang mencekam, terdengar suara desiran pintu yang amat lirih. Meskipun suara itu amat lirih, namun Giam Minko yang berbaring di atas pembaringan dapat menangkap suara itu dengan sangat jelas. Ak-ah-ah akhirnya toh dia datang juga, tidak sia-sia aku menunggu di sini selama ini pikirnya di dalam hati. Sambil mengepos tenaga, dengan enteng pemuda itu melayang turun ke lantai dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Seraaet, seraaet. Beberapa desiran angin liri berkumandang kembali memecahkan kesunyian. Giam Minko berseru tertahan dengan nada tercengang, kembali pikirnya di hati. Eee, sungguh aneh mengapa begitu banyak orang yang telah datang kemari? Ooooo, satu, dua, tiga, wah ada delapan orang yang sudah muncul di sini, bagus, siaunya akan memberi pelajaran yang paling setimpal buat kalian semua. Setelah mengetahui kalau jumlah yang datang banyak, maka pemuda itu segera merencanakan suatu care yang baik untuk menghadapi penjahat tersebut untuk membiarkan masuk ke dalam ruangan lebih dahulu baru kemudian ia bertindak. Dengan suatu serangan kilat, jika ia berhasil merobohkan atau menangkap beberapa di antaranya lebih dahulu, maka posisinya pasti akan jauh lebih menguntungkan. Sementara itu suara langkah kaki makin lama makin mendekat, rupanya pendatang itu sudah berada di luar ruangan. Tiba-tiba terdengar salah seorang di antaranya berseru tertahan lalu berkata, ah, aneh sekali, simpeng siapakah yang berada dalam ruangan ini? Mendengar seruan tersebut, Giam Minkok yang berada dalam ruangan pun jadi agak tertegun, tanpa pikir panjang lagi ia segera berseru lantang. Aku Giam Minkok yang berada di sini. Bangsat cilik ayo cepat keluar dari tempat persembunyianmu terdengar seseorang mementak nyaring. Sementara itu Giam Minkok sudah munculkan diri dari tempat persembunyiannya, ia temukan orang yang barusan bicara itu merupakan seorang kakek yang masih asing baginya. Merasa dirinya terkecoh, bocah muda itu jadi naik pitam, ia segera mementak nyaring. Kurang ajar, kau berani menipuku dengan siasat busuk nih. Rasakan pukulanku. Dengan menghimpun segenap tenaganya, telapak tangannya segera didorong ke arah depan, gulungan angin puyuh pun bagaikan mengamuknya ombak di tengah samudera luas seketika menerbangkan semua benda yang berada di sekitar situ dan langsung menghajar ke muka. Mengikuti hembusan angin pukulan tadi, dengan suatu gerakan tubuh yang cepat, pemuda itu langsung meluncur ke depan sambil bentaknya. Bajingan tua kau berani bohongi diriku, serahkan selembar jiwa anjingmu. Baru saja perkataan itu selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sangat dikenal olehnya berseru kaget. Hei bukankah kawin siow hiap kenapa berada di tempat ini satu ingatan segera berkelebat dalam menak jamin kok. Sekarang dia sudah ingat bahwa suara tersebut merupakan suara. Dari petapa nelayan dari sungai Kangciu, tak tahan dia pun segera berseru. Sungguh aneh, kenapa kalian pun berada di sini? Petapa nelayan dari sungai Kangciu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini namanya airbah mengenangi kuil Raja Naga, baik aku sendiripun maupun Sim Elo Otit sama sekali tak menduga kalau kita bakal berjumpa kembali di sini. Mari, mari biar aku perkenalkan dirimu dengan beberapa orang sahabat kami. Giaminkok mengalihkan pandangannya ke arah sekeliling kalangan, terlihat olehnya kecuali nenek petapa nelayan dan simpeng suami istri. Hadir pula di situ lima orang kakek tua. Petapa nelayan dari sungai Kangciu segera menuding ke arah tiga orang kakek yang berada di hadapannya sambil memperkenalkan. Mereka adalah tangan sakti penghancur Bajakui, gurunya Simpeng, pukulan terbang dari negeri Kiyutok, Libeng dan Roda Emas Liangpoh. Kemudian sambil menuding dua orang kakek yang berada di samping ketiga orang kakek itu, dia melanjutkan. Sedang kedua orang ini, yang satu adalah perempuan suci dari H.O. Hisin Liung Ken yang merupakan gurunya Simhujin serta Kiyuchi Siankoh Dewi berjari Sembilan Golin. Giam Min Mok segera memberi hormat kepada kelima orang itu sambil berkata. Ciam Pue berlima, selamat bertemu Muka, maaf kalau tadi aku berbuat kesalahan kepada kalian berlima. Siow Hiap tak usah rendah hati jawab kelima orang itu hampir berbareng. Perlahan-lahan pemuda itu mengalihkan pandangan matanya ke arah Simpeng, kemudian tanyanya sambil tertawa. Loh kenapa bibi, Enci Soh dan adik Tiam tidak nampak turut serta? Simpeng tertunduk sedih, jawabnya. Bibimu dan Enci Soh berada dalam keadaan baik-baik, hanya adik Tiam telah diculik oleh kawanan bandit itu. Pertapa nelayan dari sungai Kang Chiu yang berada di sisinya, segera menyela dari samping. Untuk sementara waktu kita tak usah membicarakan dahulu persoalan tersebut, Siow Hiap selama beberapa hari menginap di sini, apakah kau menemukan sesuatu yang aneh? A-a-a-ai, kalau dikatakan, sebenarnya tak terhitung seberapa aneh sahut Giam Min Kok, dengan cepat ia menceritakan semua pengalamannya selama berada di dalam hutan belakang perkampungan. Mendengar kisah tersebut, tangan sakti penghancur baja jadi amat terperanjat, Ia segera berseru. A-a-a-ah, jangan-jangan kakek itu adalah pektian kuih eloo, setan tua berwajah seratus. Siapa itu setan berwajah seratus? Tanya Giam Min Kok dengan cepat, bagaimana ilmu silatnya kalau dibandingkan dengan kepandaian silat dari satu dewa dua Buddha? Tangan sakti penghancur baja tidak menjawab pertanyaan itu, dia hanya melirik sekejap ke arah pemuda itu dengan perasaan kurang percaya, rupanya ia masih kurang yakin kalau ilmu silat yang dimiliki bocah semuda itu sudah mencapai tingkatan yang tinggi. Sambil tertawa ia hanya berkata, Mari kita masuk ke dalam ruangan dan berbicara di dalam saja. Baru saja beberapa orang itu masuk ke dalam ruangan dan masing-masing mengambil duduk, Tiba-tiba dari luar perkampungan berkumandang datang suara jeritan dan tangisan yang mengerikan sekali, suara tangisan itu mengiringi pula pangilan atas nama para jago yang hadir di situ, jeritan yang seolah-olah muncul dari akhirat itu membuat siapapun yang mendengar jadi berdiri. Mendengar suara yang menyeramkan itu, Giam Min Kok berkata, Barusan, sebenarnya aku sedang mengatur siasat untuk menjebak para siluman tersebut, tak nyana kalian datang lebih. Dahulu, jeritan dan tangisan yang kedengaran pada saat ini pasti berasal dari para musuh dan siluman yang mengacau, biar aku pergi memeriksa di luar. Siau hiap kau tak usah terburu napsu kata petapa nelayan dari sungai Kangciu dengan gelisah, untuk sementara waktu lebih baik kau bersembunyi dahulu di tempat kegelapan, biar kami rombongan kaum tua yang berusaha membekuk batang leher keparat itu, jika memang kami tak mampu, barulah kau turun tangan secara tiba-tiba. Baru saja berbicara sampai di situ, tangan sakti penghancur baja telah berkata pula, baik biar aku yang menjumpai setan itu terlebih dahulu. Tanda petik. Dengan suatu tindakan yang enteng dan cepat ia melompat keluar dari ruangan dan segera bergerak menuju ke arah mana berasalnya suara itu. Para jago lainnya segera menyusul dari belakang. Tiba-tiba Giam Minkok menarik tangan simpeng dan bertanya sambil tertawa. Paman Sim, tunggu sebentar sebenarnya sampai di mana si kemampuan yang dimiliki setan tua berwajah seratus itu? Oh 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 setan tua berwajah seratus itu si Khao bernama Yang, dia merupakan tokoh persilatan yang hampir semasa dengan guru Mucing Khao Sangjin, kalau berbicara tentang ilmu silatnya, kemungkinan besar masih berada di atas tarafil musilat dari dua Buddha. Persengketaan dan perselisihan apakah yang sudah terjalin antara setan tua itu dengan perguruan Paman? Kurasa sama sekali tak ada perselisihan apa-apa. Kalau begitu sungguh aneh sekali, apakah kehadirannya atas undangan dari perkumpulan Suhepang? Siaw Hiap, kenapa secara tiba-tiba kau bisa mencurigai orang-orang dari perkumpulan Suhepang? Giam Minkok yang ditanyai jadi terperangah, dia segera balik bertanya. Loh oh oh jadi korban yang berjatuhan dalam perkampungan ini. Bukan hasil perbuatan orang-orang dari perkumpulan Suhepang. Para pendatang itu mengenakan kain cadar untuk menutupi paras muka mereka, kami tak tahu siapakah orang-orang itu. Tapi, bukankah Panji Pembetot Sukma milik mereka merupakan suatu bukti yang sangat nyata? Apa simpeng terperanjat, kau telah menemukan Panji Pembetot Sukma milik mereka? Sewaktu mengadakan pemeriksaan dalam hutan belakang perkampungan ini, secara tak sengaja telah kutemukan seketing kutungan dari Panji Pembetot Sukma, cerita sejelasnya akan kuberitahukan nanti saja, agaknya mereka sudah terlihat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Simpeng membenarkan dan bersama-sama dengan pemuda itu berangkatlah mereka berdua keluar dari perkampungan. Di halaman luar mereka saksikan api setan bertebaran di mana-mana, bayangan setan berkelebatan kian kemari, begitu banyak dan samarnya hingga sukar untuk mengetahui berapa jumlah mereka yang sebenarnya. Di pihak lain, belasan sosok tengkorak memancarkan api setan dari tubuhnya sedang melibatkan diri dalam pertarungan yang sengit melawan tujuh orang jago tua itu. Gerakan tubuh tengkorak-tengkorak itu cepat dan ringan, kendatipun ketujuh pendekar tua itu sudah menyerang dengan gerakan macam apapun, namun pukulan-pukulan itu selalu meleset dan mengenai pada sasaran yang kosong. Dari keadaan pertarungan yang sedang berlangsung, dapat diketahui bahwa rombongan tengkorak itu rupanya mempunyai maksud tertentu, ternyata mereka selalu menghindarkan diri dari pertarungan adu muka, mereka hanya menghindar dan menpetak dengan para pendekar tersebut, bahkan dalam posisi dua lawan satu. Dengan ketajaman Matugia Minkok, sekilas memandang dia telah mengetahui bahwa ilmu silat yang dimiliki rombongan tengkorak itu sebenarnya belum sesempurna ketujuh orang pendekar tersebut, andai kata mereka tidak mengandalkan gerakan aneh dan sakti, jangan dibilang dua lawan satu, meskipun tiga lawan satu pun masih bukan tandingan dari ketujuh orang itu. Tiba-tiba, pemuda itu menemukan sesosok bayangan tengkorak yang terasa amat dikenal olehnya, hanya untuk beberapa saat lamanya ia belum dapat menduga siapakah orang itu. Dalam keadaan demikian, satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, ia segera berkata, Paman, tunggu sebentar aku hendak menangkap tengkorak sialan itu. Tidak menunggu sampai simpeng memberikan jawaban, sambil bersuit nyaring ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya, ia segera terjun ke dalam gelanggang. Secepat kilat tangannya melancarkan satu pukulan ke depan, membuat sesosok tengkorak mencelat beberapa tombak dari tempat semula. Begitu tubuh tengkorak itu berhasil dicengkeram, pemuda tersebut dapat mengenali bahwa sasarannya tidak keliru, ia segera menjejakan kakinya dan melayang kembali ke arah belakang. Gerakannya menerjang, melukai musuh, menangkap pelawan dan kembali ke tempat semula dilakukan dalam waktu singkat, bahkan boleh dikata hanya dalam sekilas pandangan belaka, kehebatan ilmu silatnya benar-benar sangat mengagumkan. Baru saja ia berdiri tegak di tempat semula, tiba-tiba segulung bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa telah berkelebat lewat dari sisi tubuhnya. Mendengar desiran tajam itu, Giam Mingkok segera bersiap-siap, dengan tangan sebelah ia melepaskan satu pukulan ke samping. Belah Aam. Dua gulung angin pukulan yang bertemu satu sama lainnya segera menimbulkan benturan keras yang menggelegar di angkasa, angin puyuh berpusing hingga jarak beberapa tombak, begitu hebatnya akibat benturan tersebut, membuat kawanan tengkorak jadi sempoyongan dan tujuh orang pendekar itu pun sama-sama tak mampu mempertahankan tubuhnya. Dalam benturan tadi, kedua belah pihak sama-sama tidak berhasil mendapat keuntungan apa-apa, mereka sama-sama mencelat mundur sejauh tiga tombak cari posisi semula. Meskipun pukulan itu dilancarkan Giam Mingkok dalam keadaan tergesa-gesa, akan tetapi tenaga pukulannya sudah mencapai tujuh bagian, kendati begitu badannya kena didorong mundur juga oleh kekuatan lawannya, dari sini bisa diketahui betapa dasyatnya kemampuan yang dimiliki orang itu. Diam-diam pemuda itu bersyukur bahwasannya ia hadir di sana, sebab kalau tidak maka dengan kemampuan orang-orang tersebut. Sudah jelas beberapa pendekar tua itu tentu sudah musnah di tangannya. Dalam pada itu Giam Mingkok telah menotok jalan darah tengkorak yang berhasil ditangkap olehnya itu, tapi sebelum ia sempat berdiri tegak, bayangan manusia tadi kembali sudah menerjang ke arahnya dengan suatu pukulan yang ganas. Dalam keadaan begitu, ia segera menghimpun kekuatan hawa murninya dan melepaskan satu pukulan udara kosong ke depan. Orang itu mendengus dingin, sepasang tangannya didorong segera secara berbareng ke depan menghantam lawannya. Giam Mingkok tertawa sinis, ia tahu untuk menghadapi manusia iblis seperti itu dia harus menggunakan akal licik, secara tiba-tiba tenaganya ditambahi dengan dua bagian, dan pukulan tersebut menggunakan pukulan lunak yang sama sekali tak bersuara atau tak kerwujud. Orang itu sama sekali tak menduga jika lawannya sedang menggunakan akal untuk memencundangi dirinya, maka tak ampun lagi dalam benturan keras yang terjadi, ia kena dibepong oleh pukulan gelap itu sehingga badannya mencelat dan berjungkir balik beberapa kali lompatan di udara. Sementara itu Giam Mingkok telah berhasil melihat dengan jelas keadaan lawannya, ia segera membentak keras. Hei, setan tua, hendak kabur kemana kau? Sambil berseru, tubuhnya mencelat ke muka dan menubruk ke arah orang itu. Benarkah orang itu merupakan setan tua bermuka seratus? Si anak muda itu sendiri pun tak tahu, tapi yang jelas ia tak ingin melepaskan musuhnya itu dengan begitu saja. Baru saja tubuhnya mendekati seng lawan, tiba-tiba orang itu mengebaskan ujung bajunya ke depan dan melepaskan segumpal kabut kuning yang amat tebal. Bersamaan itu pula suitan panjang diperdengarkan hingga membumbung tinggi di angkasa, sinar cahaya api setan segera sirap dan bayangan setan lenyap dari pandangan, suara gemercik bergema dari dalam hutan, di mana suaranya kian lama kian menjauh, hingga akhirnya lenyap dari pendengaran. Kejar bentak giam minkok dengan cepat. Ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya, bocah muda itu menembusi lingkaran kabut kuning itu dan langsung menerjang masuk ke dalam hutan. Sebelum tubuhnya tiba, pukulan gencar telah dilepaskan dengan dasyatnya. Belaha am. Dari bawah batang pohon yang tumbang bergema, jeritan-jeritan ngeri yang menyayat hati, jelas ada orang yang telah kehilangan nyawanya oleh pukulan tersebut. Giam minkok segera tertawa dingin, semangatnya kembali berkobar setelah menyaksikan serangannya mendatangkan hasil, ia segera berseru kembali. Setan tua bermuka seratus kalau kau memang jantan dan jagoan sejati, ayoh enyah dari hutan itu dan cepat terima kematianmu, jangankah suruh orang lain mewakili dirimu untuk menerima kematian. Lengan bajunya berputar tiada hentinya, cakar burung garudanya diayun berulang kali, jeritan-jeritan ngeri berkumandang saling susul menyusul membuat suasana dalam hutan tersebut jadi ngeri dan menyeramkan. Ketujuh pendekar tua itu bersorak memuji, ketika menyaksikan Giam minkok yang bukan hanya berani menerjang ke dalam lapisan kabut kuning, bahkan berhasil melukai lawannya, padahal dari mereka sendiri tak ada yang berani melakukan penerjangan yang sangat menempuh bahaya itu. Dalam kenyataannya, Giam minkok sendiri pun sama sekali tak ambil terduli apakah kabut kuning itu baracun atau tidak, lebih-lebih tak menduga kalau laba-laba langit yang berada dalam sakunya merupakan benda mudtika yang dapat membuat orang jadi kebal terhadap segala serangan beracun dan saat itu telah menyelamatkan jiwanya dari keracunan. Dalam keadaan gembira dan bersemangat tinggi, bocah muda itu tak ambil peduli akan keadaan musuhnya lagi, setiap kali menemukan tempat-tempat yang mencurigakan, ia segera melancarkan serangannya, serta mencengkeram sana-sini sambil melancarkan pukulan-pukulan mautnya. Dalam beberapa waktu sejak pepohonan seluas 2-3 tombak di sekitar tempat itu telah berhasil dibuat rata oleh serangannya, dan entah berapa banyak tengkorak hidup yang saat itu telah berubah jadi tengkoran sungguhan. Tiba-tiba, di tengah tegangnya suasana, terdengar seseorang menjerit kesakitan dengan suara yang amat mengerikan. Oh oh oh! Siow Hiap tolonglah aku! Dari jeritan tersebut Giam Mingkok segera mengetahui bahwa jeritan itu berasal dari Simpeng, tanpa memperdulikan musuh-musuhnya lagi ia segera memutar badannya dan meluncur ke arah mana berasalnya jeritan tadi. Ia temukan tujuh pendekar tua sedang berlarian ke arah utara dengan mengarahkan ilmu meringankan tubuhnya, jauh di depan ketujuh orang itu berkelebat lewat sesosok bayangan manusia yang sedang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Sekilas memandang, pemuda itu segera mengenali bayangan tubuh itu sebagai tubuh dari setan tua bermuka seratus, dengan cepat ia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya hingga mencapai pada puncaknya, bagaikan serentetan cahaya bintang, ia meluncur ke udara dan melesat ke depan. Beberapa saat kemudian bocah muda itu sudah berhasil melampaui ketujuh orang tua itu, sambil melampaui mereka ia berseru keras. Kakek pertapa nelayan, aku akan berangkat lebih dulu mendengar seruan tersebut, kakek pertapa nelayan dari sungai. Kengciu segera menengadah ke atas, ia saksikan beberapa buah. Titik emas berkelebat lewat dari atas kepalanya, dengan cepat ia mengenali titik emas itu sebagai senjata cakar Garuda sakti di tangan Giam Minkok, tak tahan lagi sambil menghela nafas panjang ia berkata. Aaai, gerakan langkah kita beberapa orang tua bangkotan sudah jauh lebih lambat, biarlah dia yang mengejar orang itu dan menghadangnya kembali. Pada mulanya tangan sakti penghancur Bajakwi masih belum percaya kalau bocah semuda itu berhasil memiliki ilmu silat yang begitu lihai, tapi sekarang setelah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri, dia baru sadar bahwa kemampuan pemuda itu memang sungguh luar biasa, ia menjadi sangat kagum. Dalam pada itu, Giam Minkok setelah berhasil melampaui ketujuh orang pendekar tua itu, dengan cepat ia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya sedemikian rupa hingga larinya semakin cepat. Dalam waktu yang singkat ia telah dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan manusia yang sedang berlari di hadapannya sedang mengempit tubuh seseorang, dalam perkiraannya orang itu pasti akan berhasil disusul dan dihadang olehnya. Pada waktu itulah mendadak orang itu meloncat masuk ke dalam sebuah selokan kering, kemudian kabur menuju ke dalam sebuah selat sempit yang dikelilingi oleh bukit berbatu yang tajam dan menjulang ke angkasa. Giam Minkok jadi gelisah, ia segera mempercepat larinya untuk mencegah orang itu agar tidak masuk ke dalam selat makin dalam. Tapi ia gagal untuk mencapai maksud hatinya itu, karena hanya dalam beberapa kali kelebatan saja bayangan tubuh orang itu sudah lenyap dari pandangan. Giam Minkok jadi penasaran, dalam hati yang panas karena gusar teriaknya. Bangsat tua, kendatika sudah kabur ke dalam pintu akhirat pun, siya ia akan menyusul dirimu. Menanti pemuda itu telah masuk ke dalam lembah, ia saksikan pohon yang lebat tumbuh memenuhi lembah yang sempit itu, batu cadas yang tajam berserakan di sana-sini, jangan dikata bayangan manusia, kendatipun burung atau binatang pun sama sekali tak kelihatan. Indah nih yang tempat ini, lagi pula suasananya sunyi bisik Giam Minkok di dalam hati kecilnya, tapi kemana perginya setan tua itu? Malam telah menjelang tiba, pemandangan di sekitar lembah itu pun sukar dicapai dengan pandangan lurus, untuk mencari seseorang di tempat seperti itu benar-benar merupakan suatu pekerjaan yang amar sulit. Entah sudah berapa lama pemuda itu berjalan dan mencari, namun setan tua itu belum juga berhasil ditemukan, sementara Fajar telah menyingsing dari ufuk sebelah timur. Giam Minkok telah berjalan sehari semalam, perutnya sudah mulai merasa lapar dan haus. Kebetulan sekali ia tiba di bawah sebuah pohon yang besar dan tinggi, pemuda itu segera berpikir dalam hatinya. Pohon ini sangat besar dan tinggi sekali, aku bisa menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk memeriksa keadaan di sekitar sini, siapa tahu kalau di dekat lembah ini terdapat dusun kecil?